Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai PP turunan dalam Undang-Undang ISLEN Nomor 20 Tahun 2023 Untuk PP honorer nanti dimasukkan kemana? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipa Negara atau ISN sudah sah Dan diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta Pada tanggal 31 Oktober 2023 Inilah undang-undangnya Bagi teman-teman yang ingin mendownload atau mengunduh file-nya Di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui mediafair Terkait masalah PP turunan Undang-Undang ISLEN terbaru ini Sumber berita atau informasi yang kami kutip dari HTTPSM.GPNN.com Tercatat setidaknya dibutuhkan puluhan aturan turunan setingkat pengaturan pemerintah Atau PP dalam Undang-Undang ISLEN ini Apa saja PP turunannya itu Nanti akan kami bahas dan kami sampaikan Setelah kita baca terlebih dahulu beritanya Dari GPNN.com Judul berita Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ringkas Tetapi butuh banyak PP Ini yang ditunggu honorer Jumat Tanggal 3 November 2023 Jam 8.47 Waktu Indonesia Barat Berita ditulis atau dibuat Menizin kami bacakan sebagian beritanya GPNN.com Jakarta Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparator Sipanegara Atau Undang-Undang ASN 2023 Tergulung ringkas Setidaknya dibandingkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Yang mengatur hal yang sama Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 Yang diteken Presiden Jokowi Pada 31 Oktober 2023 Terdiri dari 14 bab dan 7-7 pasal Ada pun Undang-Undang ASN sebelumnya Yakni Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Terdiri dari 141 pasal Untuk berita selengkapnya Nanti silakan teman-teman baca sendiri Di GPNN.com ini Kita langsung ke maksud kami Terkait masalah PP Tengenan dalam Undang-Undang ASN ini Disini tercatat ada 24 PP Kita bacakan dari yang pertama 1. PP tentang kode itik dan kode pengelaku ASN pasal 4 2. PP penguang lingkup tugas, jabatan, dan mekanisme bekerja P3K pasal 7 3. PP mengenai nomor induk pegawai NIP pasal 7 4. PP tentang jabatan manajerial pasal 17 5. PP tentang jabatan non-manajerial pasal 18 6. PP tentang jabatan ASN tertentu yang bisa diisi dari TNI atau PORNI pasal 19 7. PP tentang pengisian jabatan TNI atau PORNI yang bisa diisi ASN pasal 20 8. PP tentang jaminan pensiun dan jaminan haritua ASN pasal 22 9. PP tentang jaminan sosial ASN pasal 23 10. PP tentang hak dan kewajiban pegawai ASN pasal 25 11. PP tugas dan fungsi pemerintahan pasal 26 12. PP manajemen ASN pasal 28 13. PP tentang pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan perperhentian ASN pasal 29 14. PP pengencanaan kebutuhan pegawai ASN pasal 33 15. PP tentang karakteria pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial dari P3K pasal 34 16. PP tentang pengadaan pegawai ASN pasal 38 17. PP tentang pengelolaan kinerja ASN pasal 45 18. PP pengembangan talinta dan karakter ASN pasal 48 19. PP tentang pengembangan kompetensi ASN pasal 49 20. PP tentang penghargaan dan pengakuan ASN pasal 51 21. PP tentang tata cara pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali ASN pasal 54 22. PP tentang organisasi pengopisi pasal 62 23. PP tentang digitalisasi manajemen ASN pasal 63 23. PP tentang upaya administrasi sengketa pegawai ASN pasal 64 24. Jika kita lihat dari PP yang ada ini 1 sampai 24 tidak ada PP untuk pengangkatan masalah honorer lalu dimasukkan kemana untuk honorer tadi coba kita cek teman-teman di undang-undangnya kita buktikan tanggungan dahulu yang membutuhkan PP ini apakah benar coba kita cek salah satu yang nomor 1 ini PP tentang kode itik dan kode pengakuan ASN pasal 4 kita buka undang-undangnya kita cari di pasal 4 ini pasal 4 tentang kode itik dan kode pengelaku kita lihat apakah ada penjelasannya biasanya ada di bagian akhir jika membutuhkan pengaturan pemerintah di air 3 disini dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai kode itik dan kode pengelaku ASN diatur dalam peraturan pemerintah berarti ini benar teman-teman membutuhkan nantinya peraturan pemerintah terkait tentang kode itik dan kode pengelaku ASN terus masalah honorer di dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 6.6 coba kita buka pasalnya ini pasal 6.6 yang menjelaskan tentang penataan non-ASN atau honorer disini cuma ada penjelasan terkait masalah penataannya saja tidak ada keterangan atau penjelasan lebih lanjut apakah nanti diatur dalam pemerintah atau tidak asumsi kami nanti teman-teman untuk masalah honorer ini masuk dalam pipi yang lain bisa nanti masuk dalam pipi manajemen ASN ini di pasal 28 kemungkinan akan disisipkan atau disusun di sana atau juga nanti akan masuk dalam pasal lain bisa juga nanti tentang perencanaan kebutuhan pegawai ASN atau tentang pengangkatan ASN bisa juga nanti di pipi yang lainnya nanti akan dimasukkan untuk masalah honorer atau tidak ada sama sekali untuk pipinya kita tunggu saja teman-teman perkembangan selanjutnya terkait pipi turunan dari undang-undang ASN ini ini saja kami sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf jika kami dalam penyampaian atau membaca kurang begitu jelas atau baik keliru atau salah semoga ada saja manfaatnya akhirnya kami sudahi dengan Nabil Naito Fik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala